Dengan menghapus sampah pada memori handphone kalian, tentunya meningkatkan performa atau meningkatkan kinerja HP kalian. Dan di video kali ini, saya akan bagikan cara untuk menghapus file sampah tersembunyi di HP Android sampai ke akar-akarnya. Oke, langsung saja ke videonya. Halo bosku, selamat datang kembali di channel Nyoto Tutorial. Nah, cara ini sangat jitu banget untuk mengatasi handphone kalian yang mungkin sudah lemot dan sangat lambat. Dikarenakan file sampah yang menumpuk dan bikin memori penyimpanan kalian itu penuh, sehingga mempengaruhi kinerja handphone kalian. Oke, langsung saja ke langkah-langkahnya. Untuk langkah yang pertama, kalian buka dulu di bagian manager file atau file saya. Kemudian, di sini kalian tampilkan file yang tersembunyi terlebih dahulu. Dengan cara kalian klik titik tiga di kanan atas seperti ini. Kemudian kalian klik pengaturan. Nah, di sini silakan kalian aktifkan checklistnya seperti ini. Jika sudah, kalian bisa kembali. Berikutnya, di sini silakan kalian klik di bagian penyimpanan perangkat atau penyimpanan internal. Dan di sini, silakan kalian cari saja di bagian ikon pencarian yang ada di pojok kanan atas seperti ini. Dan di pencarian ini, silakan kalian cari saja untuk kata kunci seperti ini. MSG. Dan di sini, otomatis akan ditampilkan semua file-file sampah yang tersembunyi di HP kalian. Dan kemudian, klik di bagian hapus. Kalian klik pilih semuanya. Dan ini merupakan file-file sampah yang tersumbunyi yang sudah tidak terpakai lagi. Sebaiknya, kalian hapus saja. Dan di sini, sangat banyak sekali. Di sini, kalian klik di bagian hapus semua. Untuk berikutnya, di sini kita klik di bagian ikon pencarian lagi. Dan di sini, kalian cari lagi. Untuk kata kuncinya seperti ini. APK. Oke, di sini sudah muncul untuk beberapa APK kalian. Di sini, kalian pilih jika sekiranya APK-nya sudah tidak kalian pakai. Di sini, kalian hapus saja. Karena file-file yang tersembunyi di sini, ini merupakan bekas aplikasi yang sudah kalian install dan kalian gunakan. Namun, untuk file APK-nya, walaupun sudah kalian install, masih tersedia di sini. Dan sekiranya sudah tidak terpakai lagi, lebih baik kalian hapus saja. Saya akan pilih sekiranya sudah tidak saya gunakan terlebih dahulu. Kemudian untuk menghapusnya, kalian klik di bagian hapus. Oke, jika sudah. Di sini, kalian cari lagi di bagian ikon pencarian kembali. Kemudian, kalian cari yaitu web seperti ini. Oke, jika sudah, di sini akan muncul beberapa file sampah seperti ini. Sebelum menghapusnya, di sini silakan kalian cek terlebih dahulu. Jika sekiranya tidak kalian gunakan lagi, sebaiknya kalian hapus saja. Oke, jika sudah, di sini kita cari lagi untuk kaca kunci seperti ini. THUM. Seperti ini yaitu TUM atau TUMNEL. Dan di sini sudah muncul banyak sekali. Karena HP saya ini sudah saya pakai bertahun-tahun. Jadi file-file di sini menumpuk seperti ini. Kalian pilih semua dan bisa kalian klik hapus. Dan selanjutnya, kalian klik pencarian lagi. Di sini, untuk kata yang terakhir yaitu GIF. Seperti ini ya. G-I-F seperti ini. Oke, jika sudah, ini merupakan sisa-sisa di bagian aplikasi WhatsApp yang sudah tidak kalian gunakan. Sebaiknya kalian hapus saja. Dan jika di sini sudah, kalian bisa pergi ke menu awal penyimpanan internal kalian. Dan kemudian, kalian klik titik 3 di pojok kanan atas. Kemudian, kalian klik sampah. Dan untuk di sampah ini, ini adalah file-file yang baru saja kalian hapus selama 30 hari terakhir. Jika di HP kalian ada fitur sampah seperti ini, silakan kalian klik kosongkan seperti ini. Oke, jika sudah, untuk langkah berikutnya, kalian kembali ke beranda menu HP kalian seperti ini. Kemudian, kalian bisa pergi ke pengaturan. Dan berikutnya, di sini kalian pilih di bagian manajemen aplikasi. Dan di sini, silakan kalian hapus chest atau cac, atau kalau di HP Samsung, itu hapus memori. Akan tetapi, untuk yang hapus data, jangan sampai kalian hapus. Karena jika kalian hapus, semua akun yang ada di aplikasi ini akan ikut terhapus. Atau, bisa dikatakan aplikasinya akan seperti saat kalian baru menginstallnya. Dan di sini, silakan kalian hapus satu persatu di setiap aplikasi. Oke, jika sudah, langkah berikutnya, jika kalian mengguna aplikasi TikTok, sebaiknya kalian buka seperti ini. Kemudian, bisa kalian klik di bagian icon profile yang ada di pojok kanan bawah. Dan di sini, klik di bagian icon garis 3 yang ada di pojok kanan atas. Berikutnya, di sini silakan kalian klik di bagian pengaturan dan privasi. Kemudian, di sini silakan kalian scroll ke bawah. Berikutnya, kalian cari opsi kosongkan ruang. Dan di sini bisa kalian lihat, di sini ada data test dan unduan. Dan untuk ukuran data testnya, di sini sangat banyak sekali. Di sini, kalian klik di bagian bersihkan saja. Dan oke, di sini sudah selesai semuanya. Untuk menghapus sampah dan membersihkan memori penyimpanan di perangkat HP Android. Oke bosku, jadi seperti itu cara untuk menghapus sampah yang tersembunyi di HP Android. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya.